Tanggal 13 November 2022, hari Minggu Pada jam 4 lewat 17 dini hari Dylan Martinson terbangun oleh suara Dia lalu membuka pintu kamarnya Dan dia berpapasan dengan sesuatu yang sangat mengerikan Sampai-sampai Dylan terdiam Dia melihat seorang laki-laki yang memakai ski mask Ini adalah topeng yang menutupi hidung dan juga mulut ya Berjalan ke arah Dylan Pada saat itu Dylan sudah yakin sekali kalau dia akan dicelakai Tapi laki-laki itu justru hanya melewatinya saja dan keluar dari rumah Setelah itu Dylan yang ketakutan mengunci pintu kamar dan terdiam Namun kenapa? Bukannya langsung menelpon 911 Dylan malah menunggu sampai 8 jam kemudian Baru dia telepon polisi Apa sih alasan dia menunggu selama itu? Berkat nature garment Rumi jadi suka makan dog food Yang dimakan Rumi ini namanya Kitchen Flavor Salmon Coat Beautifying Dog Food for All Life Stage Nature garment kitchen flavor dog food tersedia dalam 3 varian lain Ada Antarctic Creel Small Breed Puppy Antarctic Creel Small Breed Adult Dan Black Chicken Silky Foul Small Breed Puppy Dan peletnya itu lebih kecil dari pelet biasanya Di sini juga terdapat Salmon Cube, Wartel, dan Kacang Polong Di samping packaging kita bisa lihat kira-kira sudah mau habis sebelum ya dog foodnya Dan di belakang packaging tertulis kalau dog food ini mengandung vitamin A dan fatty acid untuk merangsang pertembuhan rambut, menjaga kekuatan rambut, dan membuat rambut Anabul lebih shiny Rumi butuh banget kandungan ini Karena sebelumnya rambut Rumi sering rontok Karena dulu si Rumi ini suka nyuri ayam KFC mamanya Selain menambah nafsu makan rumi Bulunya juga jadi lebih lembut dan gak gampang rontok To be honest yang bikin aku naksir banget dengan Nature Gourmet adalah harganya Jadi harganya itu kurang dari 100 ribu untuk 1,5 kilogram Yang bisa bertahan selama 2 minggu untuk anjing ukuran rumi Yang sekitar 10 kiloan Jadi bayangin ya uang makan rumi ini hemat banget Hanya 200 ribu per bulan Tapi yang terpenting adalah Rumi juga suka banget dengan dog food Nature Gourmet ini Buat kalian yang bulu anjingnya gampang rontok atau tidak nafsu makan Rumi rekomen banget Nature Gourmet Semoga membantu ya teman-teman Link untuk membelinya ada di description box di bawah Bye-bye Mike, back to mama Hai sayang Welcome back to another episode of YouTube and Chill Nama aku Yuvie Dan hari ini aku mau ngebahas tentang kasus yang lagi hot-hotnya di Amerika Kenapa? Karena kali ini kasusnya itu menginvolve kematian 4 anak muda Iya Penasaran ceritanya seperti apa? Make sure to keep on watching Sebelum aku mulai ceritanya Aku mau kabarin dulu ke kalian Kalau sekarang membership di channel aku sudah live ya Aku sudah upload video eksklusif di sana Video yang kamu tidak bisa akses kalau kamu tidak menjadi member Nah apa sih benefit lain kalau kamu jadi member channel ini Aku bakal live streaming setiap minggunya Dimana aku bakal ngebahas tentang update kasus Update reality tips Kasus-kasus yang lagi trending Dan di sana kamu juga bisa langsung connect dengan aku Kamu bisa tanya aku pertanyaan secara live Jadi ini adalah cara dimana Kamu bisa secara langsung connect dengan aku Dan aku juga bisa connect dengan kamu Dan you know like we get to know each other better Tujuan kenapa aku membuat membership ini adalah Karena ada beberapa hal yang harus aku sensor ya Ketika aku upload video di channel aku Karena aku takut di blacklist lagi sama YouTube Nah dengan membership ini Aku bakal bisa punya lebih banyak kebebasan Untuk mendeskripsikan kasus-kasus dengan lebih detail Dan juga yang menurut aku lebih seru ya Kalau misalnya ketika aku ngebahas kasus Itu tidak menggunakan sensor Iya gak sih? So join membership aku Kamu tinggal klik aja join di bawah Anyway sekarang aku bakal mulai ceritanya Dylan Martensen berusia 21 tahun Tinggal dengan 4 roommate-nya Kaylee Goncalves 21 tahun Madison Morgan 21 tahun Zaina Carnoodle 20 tahun Bethany Funk 21 tahun Di sebuah rumah di Moscow, Idaho, Amerika Mereka adalah murid dari universitas yang bernama University of Idaho Malam itu tanggal 13 November Pacar Zaina yang bernama Ethan Chapin 20 tahun juga menginap di kamar Zaina Nah jadi Dylan sendiri dia mengaku ya Kalau pada jam 1 malam itu dia sudah tidur Dia berspekulasi kalau teman-temannya yang pulang lebih larut ya Karena kan teman-temannya itu juga minum-minum Party ke bar gitu Baru mereka pulang Itu sekitar jam 2 gitu ya Mereka baru sampai ke rumah Dan ini adalah footage teman-teman Dylan Footage terakhir Dimana mereka kelihatan masih hidup Dan footage ini kelihatannya Mereka tuh adalah murid-murid yang normal Kayak kita semua gitu loh Dan inilah yang membuat kasus ini sangat menegangkan Karena they seem so happy Kayak mereka gak tau apa yang bakal terjadi selanjutnya Setibanya di rumah Teman-temannya pun mulai tidur ya Pada jam 4 dini hari Kecuali Zaina Dan juga cowoknya yang masih terbangun pada jam 4 dini hari Karena pada saat itu mereka baru saja mendapatkan makanan ya Dari DoorDash Ini adalah Grab Food versi Amerika Jadi mereka baru saja mau makan pada jam 4 dini hari tersebut Tiba-tiba pada jam 4 Dylan terbangun karena dia mendengar suara tangisan Dia pun keluar dari kamarnya Dan dia lalu mendengar Oh tampaknya bukan suara tangisan deh Ini tuh suara anjing teman aku ya Temannya itu yang si Kaylee Yang tampaknya sedang bermain dengan anjing pudelnya Yang bernama Murphy Beberapa menit kemudian Si Dylan terbangun lagi Dan dia pun mulai membuka pintu kamarnya Dimana dia mendengar suara Zaina Ya suara temannya yang bilang Kalau ada seseorang disini Nah respon dari seseorang itu ya Adalah seorang laki-laki Yang merespon Tenang saja Aku akan membantu kamu End quote Nah kita bisa bayangin ya Mungkin pada saat itu Dylan sedang setengah bangun Dia berspekulasi mungkin Kalau itu suara laki-laki Suaranya si Ethan gitu Cowoknya si Zaina Jadi dia pun tidak berpikir banyak Hingga akhirnya Barulah pada jam 4 lewat 17 menit pagi Si Dylan kembali membuka pintunya Untuk ketiga kali Dan pada saat itu Lalu dia melihat Sosok laki-laki Yang dia tidak kenal Yang membuat si Dylan Sempat terdiam Laki-laki itu juga adalah Pelaku Pembunuh Teman-temannya Jadi dalam kurun waktu Beberapa menit saja Laki-laki itu sudah Menusuk semua temannya Ada 5 orang ya Jadi termasuk juga dengan Pasarnya si Zaina Ditusuk dengan pisau Yang tidak ditusuk itu Hanyalah anjing pudel Kaylee Yaitu si Murphy Dan juga si Dylan Pada saat itu Dylan masih tidak tahu ya Apa yang terjadi kepada temannya gitu loh Yang jelas Ketika dia berpapasan dengan cowok itu Dia ketakutan Dia tutup pintu Dan dia kunci Dia tunggu 8 jam Sebelum dia Telepon polisi Pada saat itu Sudah too late gitu loh Kayak 4 temannya Itu sudah meninggal Kecuali untungnya ada satu Yang bernama Bethany Itu berhasil selamat Polisi awalnya Tidak langsung bisa menemukan pelaku ya Karena Random sekali gitu loh Keliatannya Motifnya itu gak jelas Dan juga pelakunya Tampaknya pakai topeng ya Jadi tidak bisa secara langsung Itu diidentifikasi Ketika Dylan ditanya oleh polisi Tolong dong kamu deskripsikan Laki-laki yang kamu lihat Dini hari tersebut Si Dylan bilang Kalau dia itu Lumayan tinggi Dia itu tidak besar tubuhnya Tidak muscular Tapi athletic slim gitu Dan dia memiliki Alis yang tebal And that's it Kayak si Dylan juga gak bisa Memberikan deskripsi yang maksimal Untungnya Polisi bisa Menemukan beberapa Jejak ya Yang pertama itu adalah Jejak kaki Dari sepatu laki-laki Di depan kamar Dylan Yang polisi yakin sekali Itu adalah Jejak kaki Sepatu pelaku Dan juga Polisi menemukan Sebuah sarung pisau Yang beruliskan Kabar Dan Untungnya Itu terdapat DNA Seorang laki-laki Namun Selama Berminggu-minggu Polisi tidak bisa Menemukan pelaku Polisi ngecek CCTV Tetangga Polisi ngecek CCTV Di rumah itu Dan polisi melihat Ada yang aneh Ada sebuah Mobil Yang berwarna putih Tipenya itu Elantra Dari brand Hyundai Yang terparkir Di depan rumah Mereka semua Pada saat kejadian Dengan cepat Dengan canggih Polisi pun langsung Bisa menemukan Identitas Pemilik mobil tersebut Dan pada tanggal 23 Desember Polisi memberikan Surat izin Untuk melacak Handphone Pemilik mobil Hyundai Elantra Tersebut Dan setelah Polisi ngecek Benar saja Pemilik mobil itu Sempat Memutari Rumah Korban Sebanyak 12 kali Sebelum tanggal 13 November Jadi Kamu bisa lihat Dari sini dengan jelas Kalau pelaku itu Sudah Mentarget korban-korban ini Jadi dia itu Sudah stalking mereka Sudah melewati Mobil mereka Sudah melihat-melihat Kira-kira Kapan mereka tidur Kapan mereka ada di rumah And that is so scary Dan yang paling Menyeramkannya lagi Pada tanggal 13 November Jam 9 pagi Pemilik mobil itu Kembali datang Ke rumah Korban Untuk gak tau Ngapain ya Yang penting Selama 10 menit Dia itu berada di dalam Rumah korban Setelah itu Dia mengendarai Mobilnya lagi Dan pergi Nah Menurut aku sih Dia itu Mencoba untuk Mengambil Sarung Pisaunya Yang dia tinggalin Dan mungkin Dia juga Berusaha untuk Menghapus Semua jejak-jejak Gitu ya So yes Akhirnya 6 minggu Setelah kejadian Pada tanggal 30 Desember Polisi Dengan Sigap Dan percaya diri Langsung Menangkap Seorang laki-laki Berusia 28 tahun Yang bernama Brian Coburger Brian tinggal Di rumah orang tuanya Yang berjarak 4.000 km Dari rumah korban Sedikit informasi Tentang Brian Coburger Brian adalah Seorang murid S3 Di Washington State University Dan dia belajar Jurusan Kriminologi Iya guys Jadi dia itu Sudah sangat familiar Sekali dengan Kriminal ya Kasus-kasus Kriminal Dan teman-teman Dan juga Gurunya Dosennya Itu juga bilang gitu loh Kalau Oh si Coburger ini Si Brian ini Dia tuh sangat suka Yang namanya itu Dengan serial killer DNA Dan juga Hal-hal yang berbau Dengan kayak TKP Itu si Brian obses sekali So I know guys Like that's crazy Kayak dia itu adalah Murid kriminal lagi Dan dia melakukan Tindakan kriminal Oke Klisye banget Menurut gurunya juga Brian itu adalah Salah satu murid terpintar Di kelas mereka Dimana Brian suka sekali Pamer ya Dengan skillnya Tentang TKP Tentang menghapuskan Jejak Jadi ya Yaudah gitu loh Memang dia tuh adalah Tipe murid yang pintar Tapi seperti murid-murid pintar Biasanya Aku gak generalize ya Tapi biasanya ya Si Brian itu Dia sombong Dan dia juga Kasar gitu loh Dengan teman-teman Kelasnya Jadi teman-temannya juga Melihat dia sebagai Sosok yang Oh dia itu adalah Anak yang pintar Tapi mereka Gak gitu suka Dengan si Brian Nah dari sini Kita sudah bisa lihat ya Si Brian aja Seorang murid kriminologi Ya Yang juga sangatlah pintar Di kelasnya Dia adalah seorang murid S3 Ketika dia melakukan Tindakan kriminal Itu aja Polisi bisa menangkapnya Dengan Relatively Dengan cukup mudah ya Bagaimana dengan kita Yang bukan murid kriminologi Gitu loh ya Kayak Don't even think deh Untuk bisa Mengeksekusi Tindakan kriminal yang sempurna Karena Nah seorang Brian aja Itu bisa ketangkep dong So ya Dia pintar Tapi Polisi lebih pintar Sedikit biografi Tentang Brian Koberger Jadi di kelas SMA Si Koberger ini Durunya gendut ya Dia sering dibully Mungkin juga Karena dia sering dibully Akhirnya Dia pun mulai Kecanduan Obat-obatan Terlarang Aku gak bisa mention Obatnya itu apa Tapi yang jelas Ini tuh obatnya dimulai dengan H Dan berakhir dengan N Untungnya Setelah lulus SMA Si Brian Mengubah hidupnya Dia berhenti Kecanduan Dan dia mulai Serius Sekolah Dia masuk Ke University of The Sales Bagian Kriminologi Dan setelah itu Dia lanjut ke S3 Dimana guru yang membantu Dia menulis Tesis untuk S3 Yang bernama Michelle Bollger Mengatakan Kalau Quote Brian adalah Salah satu Murid terbaik Yang pernah Aku miliki End quote Dan penemuan yang mengejutkan Lainnya juga Beberapa minggu Sebelum Brian Menusuk Lima orang Di rumah tersebut Brian baru saja Belajar tentang DNA Evidence Jadi dia baru saja Belajar tentang Gimana sih Kita bisa Mengetrace DNA evidence Gimana caranya Kita bisa menemukan DNA Menganalisa DNA Dan sebagainya Dan satu Satu hal Yang prominent Dari si Brian ini adalah Dia itu Kurang bisa Connect dengan Perempuan Jadi Di kelas Dia itu sering sekali Berdebat dengan Perempuan Kita bisa lihat ya Dari sini Tampaknya seorang Brian itu adalah Tipe cowok Yang awkward Yang pingin Kenalan dengan cewek Pingin punya cewek Tapi ketika dia Ngomong Itu ngomongannya Salah gitu ya Jadi Malah kelihatan Kalau dia itu Ingin berdebat Sama perempuan Dan ujung-ujungnya Dia jadi cowok Yang awkward Yang gak bisa punya cewek Dan ini juga Dikonfirmasi oleh Pemilik sebuah bar Di dekat rumah Orang tua Brian Di Pennsylvania Dimana Ownernya bilang Kalau Beberapa bulan yang lalu Si Brian itu adalah Langganan tetap kami Dan setiap kali Dia ke bar kita Dia bakal order minum Sambil ngeliatin orang Dia itu pendiam Namun setelah beberapa gelas Dia bakal Mulai mengatakan Komen yang creepy Ownernya tidak Menjelaskan ya Apa itu komen yang creepy Dan otomatis Otak aku jadi Ada dua opsi gitu loh Satu opsi Komen creepy itu Mungkin seperti kayak Oh hey Kamu seksi banget ya Atau gak Komen creepy kedua Itu lebih ke yang kayak Aku ingin melihat Air mata keluar Dari matamu Ketika aku Mencekik Kamu So I don't know which one guys Tapi yang jelas Dua-duanya itu Creepy ya kan Dan Bukan magnet buat cewek Gitu ya Kayak cewek tuh bakal ngerasa Kayak Oh my god Red flag gitu Yang jelas Ini adalah cerita Yang masih Developing ya Dan kalau Brian Dinyatakan bersalah Dia terancam Hukuman Mati Nah Masih ada pertanyaan lagi Kenapa si Dylan itu Menunggu 8 jam Sebelum dia akhirnya Melepon polisi Padahal dia itu Tidak kenal dengan Brian Temen-temennya juga Tidak kenal dengan Brian Kenapa Dylan menunggu Selama itu Gitu loh Dan anehnya Polisi sudah Menghapus Dylan Dari kayak Kecerigaan mereka Gitu loh Jadi kayak beneran Polisi itu Sudah yakin sekali Kalau Alasan kenapa Dylan Menunggu selama itu Sebelum melepon polisi Itu gak ada hubungannya Dengan si Brian Bukan karena mereka Temenan Bukan karena mereka itu Sudah melakukan deal Untuk ya Kerjasama gitu Enggak gitu So Ini masih menjadi Pertanyaan yang Bakal aku Jawab ya Di video-video Selanjutnya So make sure Untuk stay tune Aku pengen tau dong Opini kamu Kira-kira Motifnya apa sih Kenapa Brian Melenyapkan Sebanyak itu orang Orang yang dia Even tidak kenal Gitu loh So I wanna know what you think guys Anyway Thank you so much For watching Hari ini aku pakai lipstick Dari Maybelline Ini tuh adalah Intriguing Ini adalah warna baru Dari Superstay Vanille Ink I just want to show you The color It's so stunning You guys Like Finally Maybelline keluar Dengan Warna yang Nude-nude Seperti ini Karena so far Untuk collection Sebelumnya Dia ada keluarin Satu warna yang Nude Tapi kayak Pale gitu loh Kayak bikin aku Keliatan kayak Pucat banget But this one Is perfect guys So Ya sayang Thank you so much For watching Dan juga Ya Hari ini aku pakai lashes Dari Ahoelash Tipunya itu adalah Milan Why you should buy it You already know why Karena ini tuh ada Enam Magnet Dan perbedaan Ketika aku gak pakai Ya It's so obvious Kayak Makanya Bulu mata palsu itu Penting banget Apalagi Bulu mata palsu Yang magnetic Yang gampang banget Dipakai Dan juga Ada enam magnet Jadi kayak Tahan seharian gitu loh Kayak Tahan Angin Tahan Air What else do you need Okay Oh one more Ada discount Di Shopee So check it out Okay Anyway I love you all so much Stay safe Stay beautiful Stay handsome And stay kind And I will see you In my next one Bye I'm turning the radio up Don't wanna hear It's too late For apologize Lately I've realized that What goes around Comes back around What goes around Comes back around I'm turning the radio up I'm turning the radio up